Bia Cukai Batam berhasil menyita narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 kg dari penumpang yang baru saja tiba di pelabuhan Batu Ampar Batam. Ditemukan dua orang penumpang, laki-laki dan perempuan yang dari profil sedikit mencurigakan, sehingga tim melakukan pemeriksaan mendalam. Petugas memeriksa penumpang yang dicurigai menyembunyikan sesuatu di dalam pakaiannya dengan bantuan unit K9. Petugas pun membawa keduanya ke ruangan untuk pemeriksaan lebih mendalam. Hasil pemeriksaan, petugas menemukan bungkus yang diduga narkotika di pakaian dalam penumpang. Ada berapa? Buka ayo buka semua, buka semua. Di pakaian dalam yang bersangkutan, perempuan dan laki-laki tersebut, yang laki-laki bersebut berinisial FR dan perempuan berinisial DS, ditambukanlah empat pakaian. Total, sabu yang dibawa FR seberat 520 gram, sementara DS membawa 538 gram. Seluruh barang bukti dan tersangka diserahkan ke Polda Riau untuk proses hukum dan pengembangan kasus. Karantina pertanian pare-pare Sulawesi Selatan menggagalkan penyelurupan ratusan ekor jalak kerbau dari sebuah kapal kargo sesaat setelah bersandar di pelabuhan capa ujung. Teman-teman pejabat karantina mendatangi orang tersebut dan memeriksa ternyata ada burung jalak kerbau yang diletakkan dalam keranjang buah sebanyak 12 box. Atas temuan itu, petugas lantas mencari pemiliknya, namun tak ada yang mengaku. Jadi setelah ditanya kelengkapan dokumennya, ternyata orang tersebut tidak mampu menunjukkan sertifikat karantina yang merupakan persyaratan untuk lalu lintas burung tersebut. Seorang sopir yang bertugas membawa burung asal Samarinda mengaku tidak mengetahui siapa pemilik dari burung tersebut. Petugas pun membawa burung-burung tersebut ke kantor karantina untuk dilakukan penahanan. Oh iya, jadi jalak kerbau ini bukan merupakan satwa dilindungi. Dia sudah terdistribusi luas di Indonesia, jadi di Kak Mata ada, di Sulawesi ada, di Jawa ada. Total, sebanyak 282 ekor burung jalak kerbau dengan ciri badan hitam kecil dan paruh berwarna kuning diamankan petugas. Terhadap hewan, ikan maupun tumbuhan yang dilalu lintaskan tanpa sertifikat kesehatan, maka akan dilakukan penolakan atau dikembalikan lagi ke daerah asal. Namun, itu semua menjadi kewajiban dari pemilik barang. Karena tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik burung, maka kami berinisiatif untuk koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam hal ini, balai besar konservasi sumber daya alam sursel. Guna mencegah penyebaran penyakit flu burung dan menjaga kelestarian burung jalak kerbau, petugas karantina menyerahkan seluruh burung ke BKSDA Sulawesi Selatan. Selanjutnya, seluruh burung jalak kerbau dibawa ke hutan bacu kiki untuk dilepas diarkan. Pihak BKSDA sengaja memilih hutan batu kiki karena dinilai memiliki habitat yang sesuai dengan karakter burung jalak kerbau, yakni terdapat sungai, kerbau, sapi, dan pepohonan yang rimbun. tembak-tembak, tembak! Pukak tasnya itu. Ya, saya ingin tahu isinya apa. Biar kita sama-sama tahu ya. selamat menikmati. selamat menikmati.